Jika video ini tembus 50 like suka dalam waktu 24 jam, akan ada giveaway saldo dana gratis sebesar 20 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Syaratnya cukup mudah, yang pertama kalian like video ini, subscribe channel ini, dan komentar positif sertakan nomor dana kalian. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya teman-teman di channelnya Eko Gusti Official. Nah jadi di video kali ini aku ingin nge-review ya aplikasi Tiktok Cash yang dimana aplikasi ini lagi viral-viralnya ya teman-teman. Kenapa saya review aplikasi Tiktok Cash lagi? Nah jadi banyak pengguna Tiktok Cash ya berkomentar tentang segala hal dari aplikasi Tiktok Cash ini. Sebelumnya buat teman-teman yang baru singgah ya ke channel ini, kalian boleh like, komen, share, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasinya teman-teman. Oke langsung aja disini kita review aplikasi Tiktok Cashnya. Jadi buat teman-teman yang ingin bermain di website ataupun di aplikasi, kalian harus tahu dulu ya teman-teman informasi terbaru dari sebuah aplikasi yang ingin kalian join. Contohnya disini informasi tentang aplikasinya benar membayar atau tidak teman-teman. Itu yang wajib kalian ketahui terlebih dahulu. Karena banyaknya komentar ya di channel saya ini, bang apakah aplikasi Tiktok Cash aman, bang apakah aplikasi Tiktok Cash ini benar membayar, bang udah berapa lama kah aplikasi Tiktok Cash ini, bang gimana sih cara top upnya, bang gimana sih cara withdraw ke akun dana, bang bisa nggak kita withdraw ke rekening bank lokal, bang tugas saya kok nol bang, bang saldo saya nggak bertambah bang, gimana solusinya, terus banyak lagi teman-teman. Nah jadi dari semua pertanyaan di video ini saya akan bahas semuanya teman-teman. Jadi kalian tonton videonya sampai habis, biar kalian itu tidak gagal paham ya, dan jangan di skip teman-teman, biar kalian juga mengerti. Oke langsung aja disini kita ke reviewnya. Oke jadi disini aplikasi Tiktok Cash ini teman-teman, itu rilis pada tanggal 1 Desember 2020. Oke yang pertama disini kalian buka browser teman-teman. Ketika kalian sudah buka browser, kalian ketik atau search itu what is domain tools. Kalau kalian males mengetiknya, nanti saya sediakan linknya di deskripsi teman-teman. Kalian tinggal klik saja, lalu kalian tempelkan link dari sebuah aplikasi, biar kalian tahu domain dari aplikasi ini sudah berapa lama. Oke lanjut lagi kita disini ke domain installnya ya. Oke disini saya sudah masuk what is domain toolsnya teman-teman. Disini tinggal kita tempelkan saja link dari sebuah website atau aplikasi yang mau kita tinggalkan domainnya. Oke disini ini adalah domain dari aplikasi Tiktok Cash teman-teman. Disini kalian bisa lihat ya. Aplikasi Tiktok Cash ini sudah berjalan sekitar 81 hari teman-teman. Dan pembuatannya itu pada tanggal 11 bulan 11 teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nanti ketika kalian sudah mengeceknya ya. Karena disini akan durasinya panjang sekali jika saya jelaskan semuanya teman-teman. Oke jadi disini Tiktok Cash itu 81 hari sudah berjalan teman-teman. Oke kita kembali lagi ke Tiktok Cashnya. Apakah aplikasi Tiktok Cash aman bang? Oke yang namanya aplikasi seperti ini teman-teman itu saya tidak bisa menjamin bilang aman. Karena aplikasi seperti ini pasti dan bakal sekem teman-teman. Jadi kalian harus tahu ya terlebih dahulu jika ingin join. Dan harus tahu juga resikonya teman-teman. Dan pastikan ketika kalian join itu kalian menggunakan dana bebas teman-teman. Jangan dana beras ataupun sampai utang ya teman-teman. Itu jangan kalian lakukan. Disini saya sedikit cerita ya teman-teman. Saya pernah join atau daftar di sebuah website luar negeri. Dan saya cek domainnya itu baru satu hari teman-teman. Dan itu baru rilis saya langsung join. Ketika saya join dan ketika baru rilis disitu juga ternyata sekemnya teman-teman. Jadi disitu saya mengalami kerugian. Kita tidak bisa menjamin aplikasi atau website yang sudah lama atau yang baru itu pasti bakal sekem. Tapi kita tak tahu ya teman-teman kapan sekemnya. Jadi kita harus tetap bermain aman aja. Disini juga saya tidak kesana dan tidak kesini ya teman-teman. Disini saya netral hanya mereview sebuah aplikasi yang lagi viral. Yaitu tiktok case. Mungkin kalian sudah paham ya teman-teman tentang tiktok case ini. Sudah berapa lama berjalan aplikasinya sudah saya kasih tahu. Resikonya juga sudah saya kasih tahu ya teman-teman. Harus bermain aman. Disini kita lanjut lagi ke review tugas teman-teman. Nah jadi disini banyak kali pengguna baru ya dari aplikasi tiktok case ini. Mengerjakan tugas itu dengan nominal 0 teman-teman. Tidak dibayar ya. Jadi seperti ini teman-teman ketika kalian mengerjakan tugas yang 0. Oke disini saya contohkan ya. Disini saya karyawan ya. Nah jadi disini kan ada dibayar 0. Ini jangan kalian klik teman-teman. Kalian bisa scroll ke bawah. Kalian cari yang dibayar sesuai nominal level kalian. Disini contohnya saya karyawan yaitu mendapatkan satu tugas Rp5.500 teman-teman. Ketika kalian sudah mengklik yang 0 ini. Contoh ini saya klik ya. 0. Nah jangan kalian kerjakan teman-teman. Disini kalian bisa klik rewired. Nah jadi disini ada tugasnya teman-teman. Masih belum kita kerjakan ya. Disini bisa kita hapus teman-teman. Disini saya sengaja saya sisakan satu tugas ya teman-teman. Untuk contoh di tutorial ini. Jadi disini cara menghapus ya. Kita klik saja ini ya teman-teman. Tinggal kita klik. Nah kita scroll ke bawah teman-teman. Disini kalian bisa lihat ada penghapusannya. Nah disini kita klik hapus tugas. Nah dia balik lagi kemari teman-teman. Kita bisa mengambil tugasnya yang ada nominalnya ya teman-teman. Kita contohkan disini. Oke. Nah jadi disini sudah ada untuk dibayar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk cara mengantisipasi ketika kita mengambil tugas yang 0. Dan apakah aplikasi Tik Tok S ini bekerja sama bang dengan Tik Tok. Nah jadi aplikasi Tik Tok S ini tidak bekerja sama teman-teman dengan Tik Tok. Hanya saja mereka melakukan tugas yaitu dengan cara melike postingan di Tik Tok. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk cara mengerjakan tugasnya juga gampang teman-teman. Tinggal kalian klik aja ini. Lalu tinggal kalian masukkan aja foto. Terserah kalian. Ngasal aja gak apa-apa teman-teman. Disini pasti ditinjau. Dan bakal lulus teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Nah disini saldo saya bertambah teman-teman. Disini saldo saya Rp46.000. Oke jadi itu adalah solusi ketika kita mengambil tugas yang 0. Oke disini kita lanjut untuk masalah top up teman-teman. Karena disini juga banyak sekali ya yang menanyakan. Bang gimana sih cara top up. Bang bisa gak top up pakai iWallet? Bang bisa gak top up pakai rekening bank lokal? Nah jadi bisa teman-teman. Semua itu bisa. Disini kita masuk saja ke menu tugas ya. Ke menu tugas. Nah disini teman-teman. Contohnya ya. Disini misal kalian mau ke pemimpin grup. Tinggal kalian klik saja teman-teman. Nah jadi bakal muncul seperti ini. Tinggal kita klik bergabung sekarang. Nah langsung bakal ditampilkan seperti ini teman-teman. Kita tinggal klik yang bergabung sekarang. Oke disini kita klik konfirmasi teman-teman. Nah jadi bakal ditampilkan seperti ini. Kita tinggal klik saja yang perbankan online ya. Nah jadi bakal lagi tampil seperti ini teman-teman. Disini kalian tinggal save saja atau kalian salin kode dari pembayaran yang akan kita transfer. Jadi ini adalah kode pembayaran yang kita transfer teman-teman. Dan itu bank permata ya. Jadi disini bisa menggunakan e-wallet teman-teman ketika kalian ingin isi ulang. Dan juga bisa menggunakan bank lokal teman-teman. Cara transfernya gimana bang? Cara transfernya sama saja teman-teman. Disini kita memilih bank permata. Lalu kita masukkan kode dari rekening penerima ya. Seperti itu aja teman-teman. Oke semoga kalian sudah paham ya tentang deposit di tiktok cash. Kita kembali lagi. Dan kita lanjut masalah tentang saldo ya. Kita ke menu saya atau milikku. Nah jadi disini ketika kalian mengerjakan perugas. Tetapi besoknya kalian lihat saldo kalian disini 0 teman-teman. Kalian gak usah khawatir. Disini kalian ke menu dompet ini ya. Kalian tinggal klik aja menu dompet. Nah saldo kalian disini teman-teman. Kalian bisa keluarkan saldo kalian yang di dompet ini ke saldo utama tadi ya teman-teman. Bagaimana caranya? Jadi kalian tinggal scroll ke bawah. Lalu kalian masukkan nominal ini ya teman-teman. Disini nominal yang ini. Kalian masukkan kesini teman-teman. Contoh disini 200. 292.000 ya. 855. Nah kalau sudah begini teman-teman. Tinggal kita klik aja yang roll out. Nah sukses. Saldo nya sudah pindah teman-teman ke blends utama ya. Kita lihat. Nah jadi sudah pindah kemari ya teman-teman. Jadi seperti itu ketika saldo kalian 0 disini teman-teman. Kalian gak usah khawatir ya. Oke kita lanjut. Bang gimana sih bang cara withdraw ke akun dana? Nah jadi disini kita scroll ke bawah. Pertama kita masuk dulu teman-teman. Ke profile atau milikku ya. Lalu kita scroll ke bawah. Kita masuk ke informasi pribadi teman-teman. Nah disini kita kaitkan akun bank kita teman-teman sesuai yang ingin kita transfer ya. Atau kita untuk withdraw. Disini kita kan untuk withdraw ke dana. Jadi disini nama banknya ini kalian pakai bank simniaga teman-teman. Dan disini akun bank ini adalah nomor rekening teman-teman. Jadi format dari bank simniaga ini adalah 80.59 teman-teman. Jadi kalau kalian ingin withdraw ke akun dana. Kalian tinggal masukkan saja disini bank simniaga. Tapi bang saya kan gak punya akun simniaga bang. Itu tidak masalah teman-teman. Ini hanya format saja ketika kita ingin withdraw ke wallet dana. Nah jadi kalian cukup ikuti saja tutorial saya ini. Disini pakai bank simniaga. Dan disini akun bank itu nomor rekening ya. Kalian pakai depannya ini 80.59 ditambah nomor handphone di akun dana kalian yang terdaftar. Contoh seperti ini teman-teman. 80.59 dan nomor handphone saya yang terdaftar di akun dana. Oke jadi seperti itu ya. Untuk keterangan informasi kalian skip saja tidak usah diisi. Lalu kalian tinggal tambahkan sekarang. Otomatis dia akan tersinkron melalui akun e-wallet dana kalian. Kalau kalian belum paham juga kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya. Disitu saya ada withdraw menggunakan e-wallet dana dan tutorial cara withdraw ke e-wallet dana juga. Bang saya sudah daftar bang. Tetapi akun saya tidak bisa login bang. Itu gimana bang solusinya? Nah jadi sampai saat ini untuk solusi di aplikasi tiktoknya situ sangat minim teman-teman. Saya itu pernah ya atau kemarin waktu itu saya coba hubungi CS-nya. Disitu juga saya diblokir teman-teman. Jadi untuk tiktoknya sini menghubungi CS-nya sangat minim ya teman-teman. Disini saya juga masih ngeraba. Saya juga tidak ada admin atau CS dari tiktoknya teman-teman. Mungkin buat kalian yang ingin menghubungi CS-nya kalian bisa tanyakan kepada teman atau siapapun ya. Yang tahu nomor CS atau admin dari tiktoknya teman-teman. Oke disini untuk pembuktian ya apakah aplikasi tiktoknya ini benar membayar atau tidak. Disini langsung aja saya mencoba withdraw. Karena disini total saldo saya sudah 338 ribu ya teman-teman. Dan untuk minimal withdrawnya itu 300 ribu rupiah. Oke lanjut lagi disini kita langsung withdraw. Disini kita masuk ke menu transaksi. Dan disini kita klik menarik teman-teman. Nah jadi disini ada dua pilihan ketika kita ingin menarik. Yang pertama disini ada saldo anda. Dan yang kedua disini ada dompet saldo. Yang dimaksud saldo anda itu adalah blend utama ya teman-teman yang tadi. Dan yang dompet saldo ini adalah saldo yang di dalam dompet tadi teman-teman. Yang belum kita roll out. Jadi itu adalah dompet saldo namanya. Oke karena disini saldonya sudah saya roll out. Dan sudah masuk ke saldo yang utama ya. Saldo anda yang utama ini. Langsung aja disini kita withdraw teman-teman. Disini kita masukkan nominal yang ingin kita withdraw. 338.800 ya. Oke kalau sudah seperti ini kita pastikan lagi akun bank kita teman-teman. Jangan sampai salah ya. Karena kalau salah kita tidak tahu teman-teman. Atau balik saldonya atau hangus. Jadi pastikan lagi jangan terburu-buru teman-teman. Kita pastikan dulu. Nah disini karena saya pakai akun dana atau ewalidana. Banknya SIM niaga ya. Sudah benar. Dan disini akun banknya atau nomor rekeningnya sudah benar. Oke lanjut kita scroll ke bawah. Dan baca terlebih dahulu ini teman-teman. Ketika kalian sudah baca. Sudah mengerti. Langsung aja kita klik yang menentukan. Oke disini sudah sukses ya. Tinggal masuk ke akun dana saya. Kita lihat terlebih dahulu catatan penarikan. Nah disini tinjauan tertunda. Jadi masih tertunda ya teman-teman. Jika nanti sudah masuk ke akun ewalidana. Akan saya posting bukti lendingnya lagi. Di komunitas channel ini. Ataupun di channel telegram saya ya teman-teman. Jika kalian belum join di channel telegram saya. Kalian bisa scroll ke bawah di deskripsi. Kalian join teman-teman. Dan disini saldo saya juga sudah berkurang teman-teman. Bang gimana sih bang? Kita tahu sebuah website atau aplikasi itu bakal sekembang. Nah jadi tanda-tanda sekembang di sebuah website atau aplikasi itu. Ketika website atau aplikasi itu mengadakan promo besar-besaran teman-teman. Nah jadi itu adalah sebuah tanda-tanda juga ya. Dan disini yang meyakinkan lagi. Aplikasi atau website itu sekembang. Kita bisa lihat dari ketika kita withdraw teman-teman. Nah jadi ini kan saya baru withdraw. Jadi disini ada pemberitahuan di aplikasinya. Yaitu kita harus menunggu 1x24 jam. Jadi mungkin masuk ke rekening saya atau e-wallet saya mungkin besok ya teman-teman. Tapi disini sudah 3 hari tidak masuk teman-teman. Jadi itu adalah tanda-tanda sekembang juga teman-teman. Ringkasnya seperti ini. Ketika kita withdraw dan sudah 3 hari belum landing ke rekening atau e-wallet kita. Itu sudah tanda-tanda sekembang teman-teman. Yang namanya website atau aplikasi itu kalau sudah 3 hari tidak membayar itu namanya sudah sekembang. Tanda-tanda sekembang lainnya yaitu sering terjadi maintenance teman-teman. Atau perbaikan server. Apalagi perbaikan server mengenai perbankan mereka teman-teman. Jadi itu juga sebuah tanda-tanda ya. Tapi disini tidak 100%. Karena ini hanya pengalaman saja teman-teman. Ketika sebuah website atau aplikasi mengalami seperti itu. Tidak lama kemudian pasti bakal sekembang teman-teman. Yang pada intinya disini teman-teman ketika kita ingin terjun atau ingin join di sebuah website atau aplikasi. Kita harus tahu dulu dengan resikonya teman-teman. Karena ketika kita menjoin itu tidak ada garansi untuk balik modal teman-teman. Jadi disitu kalian harus paham dan kalian juga harus bisa menerima resikonya. Dan tidak bisa menyalahkan siapapun ketika kalian sendiri yang ingin join teman-teman. Oke mungkin cukup sekian ya. Video saya review jujur di tiktok yang terbaru ya di 2021 pastinya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Eko Gusti Oficial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.